Guna mempermudah para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di wilayah Kota Benjarbaru mengemas hasil produknya dalam bentuk kemasan. Pemberitah Kota Benjarbaru memberikan fasilitas pelayanan gratis di rumah kemasan. Peresmian rumah kemasan yang berada di kantor Dispirindak Kota Benjarbaru turut diadiri puluhan perwakilan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurut Wali Kota Benjarbaru Aditya Mufti Arifin, peresmian rumah kemasan yang difasilitasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Benjarbaru diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga diharapkan bisa meningkatkan usahanya dengan tersedianya berbagai layanan kemasan produk UMKM baik berupa makanan ringan ataupun sejumlah produk kemasan lainnya di rumah kemasan yang berlama di Jalan Panglima Batur, Benjarbaru. Kita berharap dengan di launchingnya pelayanan rumah kemasan ini para pelaku usaha kecil di Kota Benjarbaru nah ini bisa naik kelas. Jadi ada beberapa pelayanan terutama di bidang pengemasan begitu ini akan dibantu kepada para pelaku usaha Benjarbaru berkat IP Benjarbaru, NIP Benjarbaru ini diberikan pelayanan secara gratis jadi ada bantuan disini jadi mudah-mudahan dengan harapannya daya saing dari produk yang dihasilkan KM dan KM di Kota Benjarbaru ini bisa lebih meningkat pada nilai tambah termasuk juga penjualannya juga bisa lebih baik Pak tadi ada hubungan masyarakat Pak terkait ke misi ya kan ini kan kita memastikan bahwa bantuan ini tepat sasaran jadi karena ini dananya ada sebagian dari APBD terus juga ada dari insentif fiskal yang diterima oleh Kota Benjarbaru tentunya bantuan layanan ini diperuntukkan untuk masyarakat Kota Benjarbaru jadi syaratnya KTP-nya Benjarbaru NIP usahanya juga Benjarbaru untuk mendapatkan pelayanan rumah kemasan secara gratis dari Pemerintah Kota Benjarbaru pelaku UMKM diminta memenuhi sejumlah syarat mudah mulai dari berdomisili atau ber-KTP Benjarbaru memiliki izin usaha dan produk yang dihasilkan bersertifikat halal yang dikeluarkan lembaga berwenang Suar Dadi, Duta TV, Benjarbaru Terima kasih telah menonton!